Halo bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya nih? Di awali pagi ini aku mau beberes baju dulu ya bunda Seperti yang aku ceritakan di video aku sebelumnya Kalau bimar itu seminggu ini gak datang kerja ya bun Jadi ya intinya mau gak mau aku itu harus melakukan semuanya Mulai dari cuci baju, lipat baju, setrika baju Ini aku pilihin yang gak terlalu kusut langsung saja aku lipat ya bunda Tapi untuk baju yang kusut banget mau aku setrika sedikit-sedikit aja Biasanya begitu bajunya kering langsung aku lipat Tapi kebetulan kemarin itu hujan ya bun Sampai dijemur dua kali, sampai numpuk Alhasil kayak gini nih pada kusut-kusut Dan ini aku lagi siapin setrikanya Alas setrikanya juga jangan salvok sama alas setrika aku ya bunda Dari awal aku beli belum pernah ganti Ya gak apa-apa ya yang penting mah masih bisa dipake Aku kalau nyetrika suka di alas seperti ini supaya lebih licin Karena kalau cuma pake alas setrika aja kurang suka akunya Ini aku nyetrikanya asal-asalan aja ya bunda Asal anget, gak terlalu rapi-rapi banget Kebetulan anak-anak juga belum pada masuk sekolah Jadi gak ada baju sekolah yang harus aku setrika sampai rapi Jujur aku itu paling males, paling hoream Kalau disuruh nyetrika seperti ini Ya udah bunda aku mah lebih baik disuruh masak daripada disuruh ngegosok Itu juga alasannya kenapa aku minta bantuan orang lain Untuk ngegosok dua hari sekali di rumah aku Cangkel gitu loh bun, pegel-pegel kakinya harus nekuk terus kayak gini Belum lagi hawa panas dari setrika Belum lagi ngebulnya, debunya bikin aku bersin-bersin Ya memang intinya mah aku mah tidak terlalu suka sama pekerjaan menggosok seperti ini Jangan savok juga sama di belakang aku yang berantakan banget ya bunda Ini tuh tempat khusus ngedabing aku Aku kalau mau ngedabing ya pasti disini nyumputnya Cuman dede prana itu kadang-kadang suka gedor-gedor pintu Kemudian masuk dan berantakin semuanya Itu aja karpet sampai jatoh-jatoh Boneka berantakan, kasur berantakan, bantal di mana-mana Lah pokoknya mah kayak gitu bun kalau punya anak kecil Untuk yang baru gabung sama channelku Aku ucapkan juga selamat datang di kamar buluku ini ya Soalnya sempat juga ada yang nanya, ada yang protes Kok itu banyak gardusnya sih? Jangan kayak gitu lah bun Soalnya kan gak enak dilihatnya Ya memang bun ini adalah kamar butut aku yang masih kurang modal Sangat-sangat kurang modal Kenapa aku taruh gardus seperti itu? Supaya ala-ala kedap suara gitu loh bun Karena kamar ini tuh selain aku pake dubbing Aku juga pake konten pijat manja Nah buat temen-temen yang baru gabung Sedikit info ya kalau aku itu punya dua channel Yang satunya itu rumah manja Dan yang satunya lagi channel pertama aku ada pijat manja Itulah sebabnya kenapa kamarku ini banyak gardusnya Karena aku itu mau bikin ruangan ala-ala kedap suara gitu ya bunda Tapi memang aku itu pengennya modal kecil Jadi aku gerih sendiri Lagian ya bun Kalau aku ngonten pijat manja Itu tuh cuma setengah dinding aja yang kelihatan Jadi aku kalau ngonten itu di dinding yang kerem itu ya bunda yang bersih Sedangkan yang ada gardusnya itu Rencananya mau aku pasangin kain Kain yang gede kayak studio foto gitu ya bunda Cuman memang aku belum beli kainnya Betul sih dan harganya juga lumayan murah Tapi aku masih pabelit dengan kebutuhan lainnya Lanjut lagi kita ke pekerjaan aku ya bunda Ini aku lagi lipatin baju-baju cece yang udah gak kepake Kemudian aku masukin ke dalam karung Dia itu kalau dibelikan baju baru Kemudian dia gak suka udah deh Dia gak akan pernah pake Sampai kekecilan pun gak akan dipake Dan akhirnya berakhir di karung Dan aku bagi-bagikan kepada yang membutuhkan Kayak baju pink ini nih bun Mahal-mahal dibeli Gak pernah dipake Cuman sekali pake kayaknya Terus udah deh berakhir di karung Kalo ini baju-baju sekolah cece yang udah kecil ya bunda Jadi aku simpan dulu di karung Barangkali nanti ada yang cari Soalnya ada temen-temen juga yang suka nanyain Ada baju bekas sekolah gak? Ya namanya di kampung ya bunda Suka saling minta Suka saling turun-temurun gitu loh Sama anak-anak tetangga Dan ini juga masih bagus kok bun Gak belel-belel amat Kalo baju sekolah aku memang suka jahit Kepenjahit Jadi bahannya itu lumayan bagus Dan setiap tahun juga ganti Soalnya cece itu cepet banget tingginya Apalagi babang hilal ya bunda Kadang-kadang dalam setahun itu Dua kali bikin baju Sampai celana birunya itu banyak banget bunda Apalagi baju putihnya Soalnya ya kalo anak laki-laki Gak tau deh kenapa Udah sama laki-laki Kemudian gendut Cepet banget kotornya Waktu SMP masih mending bun Lah waktu SD ya ampun Baru hari Senin pas pulang sekolah Ada saus Ada kecap Ada sambal Baju putih sekolahnya itu Dipenuhi dengan kotoran Sampai-sampai banyak yang bilang Katanya hilal itu gak diurusin sama mamahnya Mamahnya sibuk mengurusi diri sendiri Katanya gitu bun Aku pengen ketawa banget Tapi ya jujur sedih juga Jengkel juga sih Dulu itu waktu babang hilal SD Kita itu satu sekolahan gitu loh bun Kebetulan aku juga honorer disitu Kelas 1, kelas 2 aku masih ngajar Jadi setiap hari, setiap menit, setiap detik Aku masih bisa ngawasin babang hilal Kalo dia lagi jajan Aku liatin, aku perhatiin Ya pastinya Bajunya itu gak terlalu kotor bun Tapi setelah aku keluar dari sekolah itu Mulailah dia ya Kayaknya bebas gitu loh Gak diliatin sama mamahnya Dan pada akhirnya Namanya juga anak-anak ya bunda Mungkin jajan sembarangan Kecap dimana-mana Saos dimana-mana Sampai orang-orang pada bilang Kalo hilal itu gak keurus Hmm sadis banget kan Soalnya babang hilal itu ya waktu SD Jajannya gak bisa dikontrol Buat bunda yang punya anak gendut Cowok pasti tau deh Apa yang aku rasakan Keringetnya aja bun Bikin baju pada kotor banget Ya itulah pentingnya Menjaga mood ya bunda Oke bunda Kamarku udah bersih Udah rapi Udah aku pel Udah aku sapu juga Tapi maafkan ya Karena gardusnya itu Gak bisa aku bongkar Yang ada malah mau aku tambahin lagi Biar lebih rapet Lanjut ini aku cuci piring ya bunda Jadi semalam itu Aku gak beberes Karena ada beberapa video aku yang revisi gitu Jadi aku harus perbaiki Dan waktunya gak cukup Untuk aku beberes Aku aja semalam itu tidur Jam 11 malam Alhamdulillah aku masih banyak pekerjaan ya bunda Kalo gak ada pekerjaan Barulah aku sedih Tapi alhamdulillah ya bun Aku masih punya pekerjaan Ini tuh aku sambil giling baju ya bunda Sambil nyuci gitu Karena seperti yang aku bilang tadi Kalo bimar itu Seminggu ini gak datang ke rumah aku ya Dan disana di meja kompor Babang hilal juga lagi nyiapin bumbu-bumbu Untuk aku masak Jadi aku bilang kayak gini Ayo kita kerja bakti Cece bagian nyapu teras Babang hilal bagian iris-iris bawang Iris-iris sayur juga Suami aku ngurusin mesin cuci Sambil ngurusin dede prana Jadi begitu aku selesai cuci piring Aku tinggal nyayur Tapi dengan bumbu yang sudah disediakan Dan juga tinggal bilas baju Ya kayak gini memang ya bunda ya Soalnya ukuran rumahku itu lumayan gede Pekerjaan membosankan juga lumayan banyak Yang harus dikerjakan setiap hari Personel rumah juga banyak Jadi aku kerahkan semuanya Daripada sibuk sendiri kan bun Lebih baik aku juga minta tolong ke anak-anakku Ke suami aku Untuk bantuin pekerjaan aku Nah ini aku sudah selesai cuci piringnya Kemudian aku cuci-cuci juga perabotannya Itu barusan tempat abu gosok aku ya bunda Aku simpan dulu di bawah Soalnya kebetulan abunya sudah habis Mungkin sekarang bunda itu gak pernah lihat aku Nyemprot-nyemprot panci Pake semprotan yang suka aku pake Bukan karena aku gak suka ya bunda Cuman memang belum aku beli lagi Karena sejak aku ganti kompor baru Alhamdulillah ya Pantat panciku itu gak pernah mehong-mehong lagi Makanya aku gak pernah pake lagi bun Gitu ya ceritanya Lalu saya cuci piring Ini langsung aku masak sayur ya bunda Seperti yang tadi aku bilang Kalau bumbu ini tuh sudah diirisin sama bebang hilal Katanya kan dia lapar ya aku bilang Kalau lapar ya cepet bantuin mami Hilal ngirisin bumbu Metikin sayuran Dan nanti mami tinggal masak Pilih aja sayuran di kulkas yang kira-kira cepet matengnya Kebetulan di kulkas ada pecai Ada slobor alias sawi putih Apapun itu ya bunda Yang penting sayurannya ya seperti ini Ini tuh sayuran enak Dan gampang juga untuk masaknya Tinggal aku kasih bumbu royko Gula pasir Tambahan garam Udah deh udah mateng Dan untuk lauknya aku juga pilih yang simple-simple aja ya bunda Ini aku goreng tahu Aku nanya juga sih ke dia Lauknya mau apa Mau tempe Mau telur Mau tahu Mau ikan asin Tapi dia pilih tahu Katanya lebih nyambung gitu Dan ini sayurku juga udah mateng ya bunda Kayak gini aja Cakrek-cakrek Udah enak banget Nah ini juga tahuku tiba-tiba udah digoreng Karena aku rusuh banget ya bunda Namanya di kamera Segala sesuatu itu Pasti jadinya lebih lambat daripada biasanya Dan itu juga bebang hilal di sebelah Katanya mau bikin jamur crispy Maaf ya bunda Untuk masaknya Nggak aku videoin semuanya Karena memang buru-buru Kalau proses masaknya Divideoin dari akol sampai akhir Itu lumayan lama banget ya bunda Setelah selesai masak Kemudian lanjut lagi Ini aku mau bilas pakaian Tadi sebelumnya Baju-baju ini tuh Sudah digiling sama suami aku ya bunda Siapa nih yang seperti aku Kalau cuci baju pake mesin Ngebilasnya itu suka manual seperti ini Menurutku lebih bersih aja ya bunda Ketimbang ngebilas di mesin cuci Kalau di mesin cuci itu Kayaknya airnya itu hideng terus Perlu beberapa kali bilas Sampai airnya menjadi bening Emang sih ngeri-riwuh diri sendiri Tapi aku mah lebih suka seperti ini Kayak lebih puas gitu loh bun hatinya Lebih bersih juga Kemudian kalau ada noda-noda sedikit Bisa dikucek-kucek lagi Ini video ngebilas bajunya Aku skip-skip aja ya bunda Soalnya kalau nggak di-skip Durasinya panjang banget Alhamdulillah ini pekerjaanku sudah mau selesai Jujur bunda ini tuh melelahkan banget ya Ini tuh masih setengah jalan ya bund Belum ini Belum itu Belum lagi nanti sore Ngangkatin bajunya Ngelipat bajunya Pokoknya begitu Begitu dan begitu terus Tapi ya mau bagaimana lagi Resiko jadi ibu rumah tangga Setelah selesai ngebilas Ini langsung Aku keringin ya bunda Aku biar-biarkan dulu Seperti ini Soalnya kalau langsung dimasukin Mesin cuciku itu suka guludugan Suka mengeluarkan bunyi-bunyi Semacam bunyi disco gitu ya bunda Ya maklumlah mesin cuci jadul Usianya juga sudah lumayan tua Sudah beberapa kali masuk bengkel Ya namanya juga barang dipakai setiap hari ya bunda Pastilah ada kerusakan Walaupun cuma sedikit Jadi selama berumah tangga Aku itu baru dua kali ganti mesin cuci Yang pertama dulu itu kecil Cuma enam kilo Kemudian aku ganti Karena memang nggak cukup ya bunda Kalau aku cuci spray yang gede-gede Dia tuh nggak muat Dan akhirnya aku memutuskan Untuk nganjuk mesin cuci yang gede Nganjuk ya bunda Nganjuk ini teh Dulu mah nganjuk bun 200 ribu sebulan Alhamdulillah sudah selesai Dan sekarang saatnya kita jemur pakaian Ini aku dikamerain sama babang hilal ya bunda Terima kasih ya bun Udah ngikutin dari awal sampai akhir Jangan lupa juga untuk follow instagramku Di rumah manja 10 Dan juga follow tiktokku Namanya itu rumah manja Yang gambar profilnya Gambar dapur aku ya bun Soalnya aku itu punya tiktok 2 Yang satunya juga namanya rumah manja Cuman isinya tentang aku yang ental-entil ya bunda Jangan dilihat Karena nanti bunda pada ilfil Dan yang satunya juga namanya rumah manja Tapi profilnya itu gambar dapurku Nah itu bun Itu yang aktif dan tidak ental-entil ya Sengaja sih nggak aku hapus Biarin aja Soalnya disitu banyak banget video Dede Prana waktu dia masih bayi Buat kenang-kenangan ya bun Nitip-nitip ke tiktok Oke bunda terima kasih banyak ya Udah ngikutin aku sejauh ini Semoga saja bunda selalu diberi kesehatan Dan limpahan rejeki yang berlipat-lipat ganda Amin